Nah, pilih jus atau pilih buah yang segar nih, buah potong. Wah, kalau Dr. Haikal pilihnya yang mana nih? Kalau saya lebih suka buah potong, karena lebih banyak seratnya dan vitaminnya nggak rusak. Oh gitu, kok pinter ya Dr. Haikal ya? Tapi nih, yang pinter jangan cuma Dr. Haikal, kita makanya hari ini sudah menghadirkan Dr. Putri. Halo Dr. Putri, ini adalah dokter spesialis gizi klinik yang akan membahas nih mengenai ini pilih jus atau buah potong? Karena kadang-kadang nih ya, buat kayak suami saya gitu ya, males makan buah potong. Jadi langsung saya bikinnya jus aja, langsung blok gitu. Jadi kalau gitu, Dr. Alin tim jus ya, saya tim buah potong nih. Iya, oke lah kalau begitu. Oke. Gimana nih, ini jurinya berarti? Dok, ini cukup banyak nih masyarakat yang mengatakan, katanya kalau kandungan gizi dan manfaat jus tidak sama dengan buah potong. Ini fakta atau mitos, dok? Iya, itu adalah fakta ya dok ya. Kenapa? Karena kalau buah potong, seperti tadi Dr. Haikal bilang, vitaminnya ini terutama vitamin yang larut air, vitamin B dan vitamin C-nya, dia tidak akan banyak yang teroksidasi. Artinya apa? Kadarnya dia terjaga utuh. Kemudian seratnya juga akan lebih baik otomatis. Yang ketiga, apalagi kalau buah-buahan yang biasanya kulitnya juga bisa kita makan, ada tambahan antioksidannya dok, yang nggak akan rusak atau menurun ketika mengalami pemrosesan di jus tadi. Oh gitu ya, jadi benar-benar kalau misalnya kita langsung makan, ini kiwi berarti sekulit-kulit ya? Nggak ya, yang bisa dimakan unduran sekulit-kulitnya. Nggak, jadi yang kayak apel gitu lebih baik dimakan sekulit-kulitnya. Gitu ya dok ya, oke. Nih, ada fakta atau mitos lagi nih dokter? Katanya nih ya, jus buah ini bisa mengandung lebih sedikit serat. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, itu adalah fakta dokter Alin. Waduh, jusnya kita pengen dapat seratnya ya. Iya, apalagi kalau udah di jus, kemudian disaring lagi ya, itu makin berkurang lagi. Jadi paling bagus kita memang dengan buah potong gitu, karena dengan pemrosesan sedikit, dia seratnya juga lebih utuh. Nah, jadi membantu usus kita untuk bekerja lebih optimal, sehingga untuk kesehatan akan lebih baik lagi dok, untuk pencernaan maupun untuk imunitas menyeluruh. Wah, ini udah skor 2-0 nih dokter. 2-0 nih dokter. Oke. Dok, ini juga ada yang mengatakan, kalau kita mengunyah buah potong perlahan, maka zat gizi itu akan dicerna dan dipecah secara bertahap. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah sekali lagi fakta dok. 3-0. 3-0. Ya, seperti kita tahu nih, di dalam mulut kita itu kan banyak enzim-enzim ya dok, yang kita perlukan. Amilase, pialin, lah itu semuanya penting untuk kita mengolah, memecah salah satunya karbohidrat. Jadi penyerapannya juga akan lebih optimal. Makanya akan lebih baik kalau kita mengunyahnya secara perlahan dok. Dengan mengunyah perlahan, kita membuat si enzim ini bekerja lebih optimal. Kenapa? Karena si enzim ini akan rusak di suhu, maaf, di pH yang asam. Jadi kalau sudah masuk lambung kecepatan ngunyahnya, nah dia kerjanya jadi tidak optimal. Makanya tadi kalau kita dengan mengunyah, kelebihannya adalah si enzim tadi bisa bekerja optimal. Jadi pas masuk ke saluran penjalan kita, penyerapannya akan lebih baik. Nah, jadi bertahap dan lebih baik. Jadi ngunyahnya alon-alon kelakon ya? Alon-alon kelakon. Ini mitos atau fakta bikin jus lebih praktis, dok? Ini biar... Biar bisa tiga satu ya? Tiga satu. Oke dokter, ini fakta atau mitos berikutnya nih dok. Pada jus buah, ini semua zat gizi akan mudah masuk ke dalam sistem pencernaan dan juga bisa diserap oleh tubuh lebih cepat. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini sebetulnya adalah mitos ya dok. Artinya apa? Kalau untuk vitamin ya, sebetulnya penyerapannya kan tidak beda jauh ya dok. Tapi kalau bentuk cairan, otomatis dia akan lebih mudah diserap dalam bentuk air gitu. Tapi sebetulnya kita cari ini kan manfaat umumnya gitu ya. Artinya apa? Ada seratnya, dia diolah secara perlahan tadi oleh si enzim gitu. Jadi otomatis kalau untuk kandungan gizinya, sebetulnya tidak akan beda jauh kecepatannya. Tapi dari segi penyerapan cairan segala macam, dia akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat. Iya, makanya enggak ada lebih cepat lapar ya dok. Betul banget. Dok, ini kita lihat di meja kita ini sudah ada buah-buahan utuh dan jus buah ya. Ada jeruk, kiwi, apel, tomat, ada jus tomat ya. Dan jus apel, jus jeruk, dan sebagainya. Dan ada tomat yang direbus nih. Nah, apa bedanya? Kenapa ada buah-buahan yang direbus yang katanya akan lebih bagus hasilnya? Tidak siapnya. Iya. Itu kenapa dok? Kayak tomat. Iya, betul. Jadi tomat itu sebetulnya dua-duanya bermanfaat dok. Tapi manfaatnya beda nih. Kalau kita konsumsi dalam kondisi mentah seperti ini, yang kita cari adalah vitamin C-nya. Gitu ya. Jadi kita dapat manfaat vitamin C. Tapi kalau kita rebus, kita dapat antioksidan yang namanya lycopene. Dimana ini baru muncul nih kalau kena suhu panas. Gitu. Nah, jadi tergantung mau dapat manfaatnya yang sebelah mana. Kalau memang kita mau mendapatkan lycopene yang tinggi dan bagus untuk tubuh kita, direbus salah satunya. Abis direbus kan banyaknya kalau orang zaman dulu dok, pernah lihat dok yang kayak abis direbus terus dikocok dengan air. Nah, itu bisa saja jadi salah satu solusi. Ini pasti ini masyarakat langsung bertanya, apakah itu lycopene dokter? Ya, lycopene ini adalah salah satu jenis antioksidan yang kuat dok. Jadi bagus sekali untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Memelihara sel-sel tubuh kita juga. Betul. Tentunya lycopene ini bermanfaat untuk menurunkan risiko kanker prostat pada latihan. Betul. Nah, ini kalau bagian situ masalah dok berhaikal ahlinya. Nah, ini tapi kan ini kelihatannya agak-agak kusut gitu ya dok ya. Kalau misalnya abis direbus gitu ya. Tapi berapa lama sih dok kalau misalnya kita itu mau memproses si tomat ini gitu? Ini kan sebetulnya udah empuk ya. Jadi 5 menit aja udah cukup sih dok sebetulnya. Sekitar 5 menit terus kemudian kita konsumsi langsung boleh. Atau tadi jangan dijuice sayang. Dan kuahnya jangan dibuang. Karena kan vitamin-vitamin kita ambil juga dari si kuahnya tadi. Jadi makannya pakai si kuahnya itu. Nah, itu kan kalau misalnya direbus dok. Sekarang kan ada tuh ya yang hits-hits itu juga tomat itu di-bake gitu ya. Dipanggang. Nah, itu sebenarnya bagusan mana nih dok tomatnya? Apakah di-bake atau di-rebus? Ya, di-bake juga boleh dok. Asalkan tidak terlalu lama. Otomatis kalau di-bake dia nggak banyak si hari yang keluar tadi ya. Lewat kuahnya. Tapi kalau misalkan kuahnya kita konsumsi juga nggak masalah. Artinya vitaminnya masih kita dapatkan. Masih kita dapatkan. Beda cerita kalau misalkan abis kita rebus, kita keluarin kayak gini, kuahnya kita buang. Kita tambahin air putih. Oh, sayang malah ya. Iya, sebagian kebuang. Oke. Jadi prinsipnya dipanaskan lebih baik kalau tomat. Dan topik kita emang menarik banget ya. Dan skor udah menunjukkan 4-0. Makasih loh. Tapi bukan berarti jus tidak baik ya dong. Itu nih ya. Apa sih baiknya jus? Nanti kita akan bahas ya sesaat lagi. Tetapi hidup sehat.